Pada unit 12, kita akan berlatih melakukan percakapan via telepon menggunakan bahasa Inggris. Perkembangan teknologi komunikasi dan media mengalami perkembangan pada beberapa dekade terakhir. Media komunikasi seperti email, aplikasi chat, dan media sosial mulai bermunculan. Namun, masing-masing dari aplikasi tersebut memiliki keterbatasan. Untuk itu, telepon masih menjadi media yang penting dalam melakukan komunikasi bisnis. Komunikasi via telepon seringnya lebih efektif, lebih personal, lebih tepat, dan menghemat waktu dibandingkan dengan komunikasi melalui email dan pesan. Beberapa keunggulan melakukan komunikasi bisnis via telepon adalah berbicara dengan klien atau pelanggan melalui telepon jauh lebih personal dibandingkan dengan menggunakan email atau pesan teks. Di samping itu, berbicara dengan nada suara yang tepat dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Respon juga lebih segera apabila melakukan komunikasi via telepon dan juga komunikasi via telepon lebih confidential dibandingkan dengan written message atau pesan tertulis. Berikut ini adalah beberapa frase yang umum digunakan dalam melakukan panggilan telepon dalam konteks bisnis. Yang pertama adalah menjawab panggilan telepon, dimulai dengan siapaan yaitu good morning, diikuti oleh nama perusahaan yaitu global enterprise, kemudian siapa yang berbicara, role speaking, dan how may I help you. Artinya bagaimana saya dapat membantu Anda. Kemudian saat melakukan panggilan telepon, frase yang digunakan adalah Hello, this is Leo Dawson from Aspects Advertising. Jadi kita mengenalkan nama kita, kemudian dari perusahaan mana. Berikutnya adalah asking to speak to somebody. Jadi, apabila kita ingin berbicara dengan seseorang, frase yang digunakan adalah May I speak to Mr. John Murray atau I would like to speak to Mr. John Murray, please. Berikutnya adalah menjelaskan alasan menelepon. Contoh frasenya, I'm calling to ask about the conference schedule. Would you please inform me about the conference schedule? Jadi dua frase ini bisa digunakan. Kemudian berikutnya adalah getting someone through. Artinya menyambungkan telepon ke seseorang. Contohnya adalah, hold the line please, I will put you through. Artinya, tunggu sebentar, saya akan menyambungkan Anda. Frasenya lain yang bisa digunakan juga adalah, just a moment please. Kemudian berikutnya, taking message. Taking message ini adalah mencatat pesan apabila orang yang diinginkan tidak ada di tempat. Frasenya yang digunakan, I'm sorry he's not here today. Can I take a message? Jadi artinya adalah, maaf dia tidak di tempat hari ini. Bisakah saya mencatat pesan Anda? Jadi di bawah sama juga. I'm sorry he's not available at the moment. I'm sorry he is on the other line. Artinya, he is on the other line itu adalah, dia sedang menerima telepon lainnya. Would you like to leave a message? Apakah Anda ingin meninggalkan pesan? Kemudian, I'll give him your message as soon as he gets back. Saya akan memberikan pesan Anda, segera setelah dia kembali. Kemudian, leaving message. Apabila Anda ingin meninggalkan pesan, frase yang dapat digunakan adalah, Could you please take a message? Please let him know that. Artinya, bisakah Anda mencatat pesan saya? Tolong sampaikan bahwa, di bawahnya, I would like to leave a message. Please tell him that. Artinya sama. Kemudian berikutnya adalah, asking for information. Jadi, menanyakan informasi, Anda dapat menggunakan frase itu, Could you please tell me? Atau, I would like to know the annual rental fee for the commercial building. Jadi, saya ingin mengetahui berapa sewa tahunan untuk ruku ini. Kemudian, frase berikutnya, May I know who is calling? Artinya, boleh saya tahu siapa yang menelpon? Bila Anda ingin menanyakan nama si penelpon. Kemudian berikutnya adalah, making request. Frase yang digunakan adalah, Would you please? Atau, Could you possibly send me an email with the product's price list? Dapatkah Anda mengirimkan saya email dengan price list produknya? Atau, frase lain, Can I have extension 128, please? Artinya, bisakah disambungkan ke extension 128? Berikutnya adalah, apabila Anda ingin meminta orang di telepon untuk mengulang informasi. Frase yang digunakan, I'm sorry, Could you repeat that, please? Maaf, bisakah Anda mengulang informasi tersebut? Atau, Could you spell that, please? Ini artinya, bisakah Anda menyejanya? Umumnya, kita meminta orang lain untuk menyeja apabila kita tidak yakin mengenai ejaan yang disebutkan. Jadi, ini bisa jadi menyebutkan nama yang kita tidak terlalu yakin ejaannya ataupun alamat. Kemudian, wrong number, apabila seseorang menelepon dan salah sambung, frase yang digunakan adalah, I'm sorry, I think you have the wrong number. Pada practice satu, Anda dapat berlatih untuk melengkapi percakapan telepon ini menggunakan frase yang tepat. Kemudian, Anda dapat melengkapi contoh percakapan telepon yang kedua, yaitu mengenai reservasi meja pada suatu restoran. Seksion berikutnya adalah mengenai telepon etiket, yaitu etiket berkomunikasi via telepon. Memahami etiket berkomunikasi via telepon sangat penting dalam komunikasi bisnis, karena Anda merepresentasikan diri Anda sendiri dan juga perusahaan Anda. Mempergunakan etiket bertelepon yang baik saat melakukan, menjawab panggilan atau melakukan panggilan, memberikan kesan yang baik mengenai Anda dan perusahaan Anda kepada klien dan pelanggan. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi untuk membuat percakapan melalui telepon lebih efektif. Telepon etiket yang pertama adalah jawablah panggilan dalam tiga dering. Kenapa tiga dering? Karena sebelum tiga dering itu terlalu cepat diangkat, apabila setelah tiga dering itu terlalu lama. Jadi tiga dering merupakan durasi yang pas untuk mengangkat telpon. Yang kedua adalah berbicara dengan jelas, sehingga lawan bicara mampu memahami apa yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah breathe control atau kontrollah suara nafas Anda agar tidak masuk di mikrofon. Kemudian yang keempat, pergunakan bahasa yang sopan dan juga pantas. Yang kelima berbicara sambil tersenyum, karena suara saat tersenyum itu terdengar lebih menyenangkan dibandingkan dengan suara tanpa tersenyum atau suara dengan ekspresi yang kurang baik. Berikutnya adalah perhatikan volume suara Anda, jangan terlalu keras dan juga hindari bersuara dengan volume yang terlalu kecil. Kemudian fokuslah pada topik, hindari menginterupsi lawan bicara dan selalu siapkan catatan apabila diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah si penelpon yang menutup telpon terlebih dahulu. Berikutnya adalah contoh-contoh percakapan via telpon. Yang pertama adalah contoh percakapan making an appointment. Jadi contoh percakapan via telpon bagaimana membuat janji. Jadi saya akan memodel conversation ini, perhatikan frase-frase yang digunakan. Selamat pagi, Syntech Enterprise. Tina berbicara, bagaimana saya membantu Anda? Selamat pagi, bisa saya berbicara dengan Debra Jackson, silahkan? Boleh saya tahu siapa yang berbicara, silahkan? Saya James Morrison dari Firstly Media. Tahanlah, silahkan. Saya akan menunjukkan Anda. Debra berbicara. Hai, Debra. Ini James dari Firstly Media. Hai, James. It's nice to hear from you. How are you? I'm fine, thanks. How can I help you, James? Yes, Debra. I noticed that our contract with Syntech is about to expire in a couple of months. I wonder if we could meet to discuss about the contract renewal? Yes, sure. I will be available next Monday, around 2-4pm. Would that be alright for you? That's perfect. I'll see you in your office. Yes, that would be great. So, next Monday at 2pm at your office. I'll see you next Monday, James. Thanks for calling. You're welcome. Kemudian berikutnya adalah contoh percakapan via telepon untuk melakukan pemosanan. Good afternoon, Beard Enterprise. Lisa speaking. How may I help you? Good afternoon. Would you connect me to stationery department, please? May I know who's calling, please? I'm Billie Mac from Retrofish, Inc. Hold the line, please. I'll put you through. Stationery department, Ashley speaking. How may I help you? Good afternoon. I'm Billie Mac from Retrofish, Inc. I'm calling to place an order for some of your stationery. Certainly. What products are you interested in ordering for purchase, and how many of them? I would like 50 rims of paper, 10 dozens of blue pen type 1280, and 20 dozens of black pen type 1270. Do you offer delivery service? Yes, we do for a minimum purchase of 500,000 Indonesian rupiah, and your order is already over that minimum amount. Would you send the invoice to the purchasing department, please? To purchasing at retrofish.inc, and please also cc me at billymac at retrofish.inc. Certainly. You can expect the email by 5 this afternoon. Is there anything else I can help you with? That's all. Thank you for your help. You're welcome. Thanks for calling Beard Enterprise. Kemudian berikutnya adalah contoh percakapan telepon untuk making request. Good afternoon. Aspects advertising. Linda speaking. How may I help you? Good afternoon. Could I speak to Lisa Mayer, please? May I know who's calling, please? I'm Jean Green from Lepish, Inc. Hold the line, please. I'll put you through. Hi, Jean. How are you? Is there anything I can help? Hi, Lisa. I'm fine, thanks. Yes, I'm calling to let you know that we decided to speed up our product launch one month earlier. Therefore, we will need to have the advertisement preview earlier. Alright. Would you be able to complete our advertisement by the end of this month? Then we can have the preview meeting on March the 1st? I understand, Jean, and I and my team will do our best. I'll keep you updated. Thanks a lot, Lisa. I really appreciate it. You're welcome. Pada practice 2, Anda dapat berlatih bekerja berpasangan dengan rekan Anda untuk menyusun percakapan telepon dengan memilih topik-topik berikut, yaitu membuat janji, melakukan pemasanan, menyampaikan permintaan, dan silakan memilih topik-topik yang lain berkaitan dengan pekerjaan Anda. Pada practice 3, Anda dapat berlatih dengan rekan Anda untuk melakukan percakapan telepon dengan topik-topik sebagai berikut. Topik yang pertama adalah Anda ingin berbicara dengan Nancy di Perky Furniture, perusahaan pembuat furniture. Jadi, Nancy mempresentasikan produk-produk furniture-nya kepada Anda sebulan yang lalu, dan kemudian Anda tertarik dengan produk mereka untuk mengisi restoran Anda yang baru. Kemudian topik yang kedua adalah Anda menelpon untuk mere-schedule meeting dengan klien Anda. Topik yang ketiga adalah Anda adalah seorang konsultan IT, jadi Anda memiliki target untuk mendapatkan klien baru pada akhir bulan ini. Tranquil adalah resort yang sangat menarik dengan website yang bagus, tapi website-nya tidak dapat muncul pada posisi-posisi atas di search engine. Teleponlah resortnya, minta untuk berbicara dengan manajer atau ownernya, dan perkenalkan diri Anda. Jelaskan mengapa tranquil resort ini memerlukan pekerjaan IT untuk meningkatkan posisinya pada search engine. Set uplah sebuah meeting di mana Anda dapat mempresentasikan pekerjaan dan portfolio Anda. Kemudian situasi keempat, Anda dan beberapa kolega akan pergi ke Wina untuk perjalanan bisnis, namun Anda terlalu sibuk untuk merencanakan penerbangan, hotel, dan juga transportasi selama masa trip Anda di sana. Teleponlah travel agent agar mereka menghandle arrangement travel atau arrangement bisnis trip ini untuk Anda. Kemudian situasi kelima, perusahaan Anda memesan kursi-kursi untuk mengisi awal konferensi yang baru. Namun beberapa atau banyak dari kursi tersebut datang dalam kondisi yang kurang bagus. Teleponlah suppliernya untuk mengajukan komplain dan mintalah kursi-kursi pengganti. Situasi keenam, Anda tidak sempat untuk menyiapkan laporan marketing yang akan diberikan pada pelanggan Anda atau klien Anda yang harusnya diberikan atau disampaikan pada hari Jumat, yaitu dalam dua hari ke depan. Teleponlah klien Anda dan tanyakan apakah Anda bisa menyampaikan laporan tersebut minggu depan.